Intro Tandingan pekan pertama Serie A musim 2024-2025 yang mempertemukan A9 melawan Torino Laga ini akan digelar di San Siro pada hari Minggu 18 Agustus 2024 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat Kalau kita flashback ke musim lalu A9 berhasil menundukkan Torino dengan skor 4-1 di San Siro Gol-gol Milan dicetak oleh Christian Pulisic di menit ke-33 Oliver Giroud dan 2 penalti di menit ke-43 dan 65 serta Hernandez di menit ke-45 Sedangkan Torino hanya mampu mencetak 1 gol lewat verskur pada menit ke-36 Kemenangan telak ini menunjukkan dominasi Milan di kandang saat menghadapi Torino Tetapi bagaimana dengan persiapan kedua tim untuk pertemuan kali ini A9 datang ke musim baru dengan beberapa perubahan signifikan baik dari segi taktik maupun komposisi pemain Pelatih baru Paulo Fonseca sudah mulai menerapkan skema 4-2-3-1 dengan gaya bermain yang lebih menyerang Dengan adanya Ruben Loftuscik dan Samuel Cukweze Milan diharapkan tampil lebih dinamis Pemain kunci seperti Rafael Leal, Christian Pulisic, dan Theo Hernandez tetap menjadi tumpuan Apakah mereka bisa mengulangi fair forma gemirang seperti musim lalu? Torino adalah tim yang selalu bermain keras dan disiplin Meski kalah 4-1 pada pertemuan terakhir di San Siro mereka memiliki potensi untuk memberikan perlawanan ketat Di musim ini, Torino juga melakukan beberapa perubahan dalam skuad mereka Beberapa pemain baru dan taktik segar bisa menjadi kejutan bagi Milan Mereka pasti akan mencoba memanfaatkan setiap peluang Terutama lewat serangan balik cepat dan bola mati Kalau kita lihat dari head-to-head AC Milan unggul cukup jauh atas Torino dalam beberapa pertemuan terakhir Milan memenangkan 3 dari 5 pertemuan terakhir di semua kompetisi Namun dalam sepak bola, apapun bisa terjadi Statistik adalah satu hal, tapi performa di lapangan adalah yang menentukan Prediksi kami, AC Milan akan mendominasi penguasaan bola dan bermain agresif sejak awal pertandingan Kunci kemenangan Milan akan berada di lini tengah Selain itu, peran Rafael Leo dan Pulisic sangat penting untuk membongkar pertahanan Torino Dengan dukungan penuh dari Curvasut Milan tentu punya peluang besar untuk mengamankan 3 poin di pekan pertama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kolaborasi menarik Alvaro Morata dan Luka Jovic Alvaro Morata resmi menjadi ujung tombak baru AC Milan Menggantikan peran Olivia Giroud yang selama 3 musim terakhir menjadi andalan di lini serah Giroud meninggalkan warisan besar dengan gol-gol penting dan kontribusi assist yang membawa AC Milan meraih hal positif di berbagai kompetisi Sekarang, Morata mengambil alih tanggung jawab itu Meski beban berat, Morata yakin bisa langsung memberikan dampak besar untuk tim Bukan hanya lewat gol, tetapi juga dengan kontribusi total di lapangan Namun Morata tidak akan sendirian di lini depan Pelatih Paulo Fonseca telah menyiapkan strategi yang melibatkan rotasi dengan Luka Jovic Kita bisa melihat sedikit gambaran dalam trofeo Berlusconi kemarin Dimana Jovic dan Morata bergantian tampil Jovic sendiri menjalani peran musim yang impresif di bawah arahan Fonseca Mencetak 2 gol dalam laga persahabatan Penampilannya sangat menarik perhatian pelatih Yang percaya bahwa baik Jovic maupun Morata bisa sama-sama tampil apik Entah dimainkan bersama ataupun secara bergantian Fonseca tengah mempersiapkan strategi yang matang untuk mengawali seri A musim ini Meski Morata diprediksi akan menjadi starter di laga perdana melawan Torino Jovic juga siap memberikan dampak dari bangku cadangan Atau ketika diberi kesempatan bermain Di dalam skema yang dirancang oleh Fonseca Keduanya bisa saling melengkapi dengan karakteristik yang berbeda Morata dengan ketajamannya dalam mengolah bola dan pergerakan tanpa bola Sementara Jovic punya insting gol alami di kotak penalti Yang menarik adalah Ini bukan sekedar soal siapa yang jadi pilihan utama Tetapi bagaimana keduanya bisa saling bersaing Untuk berkolaborasi demi kebaikan tim Fonseca melihat adanya potensi besar jika mereka bisa dimainkan bersama Tergantung pada situasi pertandingan Dengan kondisi fisik yang prima Rotasi antara Morata dan Jovic bisa memberikan kedalaman squad yang sangat dibutuhkan AC9 Untuk menjalani jadwal padat di seri A dan kompetisi lainnya Rotasi antara Morata dan Jovic bisa menjadi kunci sukses AC9 musim ini Fans tentu berharap keduanya bisa membawa AC9 bersaing di papan atas dan menambah koleksi gelar Dengan kerja keras selama pramusim dan arahan taktis dari Fonseca Kita patut optimis melihat potensi yang ditawarkan kedua striker ini Apakah rotasi Morata dan Jovic ini bisa membawa AC9 menuju kejayaan musim ini?